Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan coba membandingkan ya ikan gurameh dengan ikan nila jadi diantara ikan gurameh dengan ikan nila ini mana sih yang lebih menguntungkan untuk dibudidayakan pada dasarnya semua jenis ikan itu sama saja ya sama-sama membutuhkan perawatan dan pakan yang cukup untuk dibudidayakan tetapi jika dibandingkan ikan gurameh itu sebenarnya lebih mudah dalam perawatannya dibandingkan dengan ikan nila ikan gurameh jika dibudidayakan sampai panen itu memerlukan waktu 9 bulan nah dalam waktu 9 bulan ini Anda tidak perlu menggantikan memerlukan aerator ataupun pompa air ya sedangkan ikan nila itu jika dibudidayakan itu memerlukan waktu dalam tebar pipit itu selama kurun waktu 6 bulan 5 bulan sampai 6 bulan panen nah dalam waktu 5 bulan sampai 6 bulan panen itu Anda harus menggunakan perawatan khusus ya seperti aerator ataupun pompa air dan airnya juga harus selalu dijaga kejernihannya karena ikan nila itu sensitif dengan penyakit ya beda dengan ikan gurameh ya bisa dibilang ikan gurameh itu lebih tahan ya daripada ikan nila daya tahan tubuhnya itu lebih kuat daripada ikan nila nah tentang kolam sekarang kalau dibanding-bandingkan dengan kolam air ya air yang digunakan ikan gurameh itu Anda tidak pernah tidak akan pernah mengganti-ganti air juga kuat biasa sampai panen atau kalau mau mengganti satu kali tidak masalah dalam batuk panen itu kalau ikan nila kalau sudah keruh Anda menggunakan air deras itu kalau sudah keruh harus diganti terkecuali airnya memang deras dari air sungai air mengalir itu tidak apa-apa tidak diganti juga nih kalau sistem biovlog itu juga tidak pernah diganti juga tidak apa-apa cuma separuh guys ini digantinya tapi ya tetap harus dikontrol setiap satu minggu sekali ya kolam air ikan nila itu tidak perlu ya diganti beda dengan ikan gurameh ya di air tenang di perawahan yang airnya tenang atau di kolam-kolam beton air tenang itu dia bisa hidup juga bisa sampai panen kuat seperti ini di kolam laki ini tidak kuat ya tanpa air ator ya terus apalagi sih kelebihan ikan gurameh itu nah ikan gurameh itu kelebihannya pakan ya pakan itu dia tidak terlalu kuat makannya tidak seperti ikan nila dan nila itu kalau dikasih makan kuat ya maksudnya boros kalau ikan gurameh tidak tampingan makan selain pelet bisa daun-daunan ya daun tala daun apa aja daun singkong daun bayam juga apa bisa dia itulah ya perbandingan ikan gurameh dan ikan nila nah untuk kecepatan besar memang kalau ikan gurameh itu layak konsumsi itu sebesar tangan ya sebesar telapak tangan itu udah layak konsumsi beda kalau ikan nila kalau ikan nila itu 3 jari sampai 4 jari itu udah harus dipanen 4 jari itu udah paling besar udah kebesaran kalau 5 jari itu udah kebesaran kalau dijual di pasar atau di rumah-rumah makan kalau ikan gurameh memang besar harus minimal 1 telapak tangan itu harus sudah dipanen intinya kalau ikan gurameh itu tidak mudah stres seperti ikan nila ya kalau ikan gurameh itu untuk ketinggian airnya kalau ikan gurameh itu minimal 60 cm ya minimal 60 cm bisa 80 sampai seterusnya kalau ikan nila itu ya ya itu 40 cm aja sudah bisa hidup ya kalau ikan nila memang gak perlu tinggi juga gak apa-apa kalau ikan nila yang penting air atornya tapi lebih bagus juga airnya tinggi ya dalam kolam itu juga ketebaran padat padat kalau ikan nila itu 1 x 1 meter kubik itu maksimal 60 ekor dalam satu kolam kalau ikan gurameh walaupun dia 50 diisi 50 tapi kan dia bisa besar kalau ikan gurameh kalau ikan gurameh saya biasanya sih dalam ukuran 3 x 3 itu saya kasih 200 ya 150 sampai 200 3 meter x 3 meter atau kayaknya kolam saya ini sekitaran 2 meter setengah x 2 meter setengah ini saya isi 300 terkadang saya isi 300 terkadang 200 nah bagi anda yang ragu ingin budidaya nila ataupun gurameh semoga video ini bisa memotivasi anda untuk memilih dan meyakinkan anda apapun keputusan anda semoga membuahkan hasil sesuai yang anda harapkan salam satu hobi salam sukses sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax